Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah hari ini kita akan belajar kembali di semester 2 pada pelajaran Matematika, tema 5, subtema 1, Pecahan Biasa. Nah anak-anak bisa siapkan buku temanya. Perhatikan halaman 6. Nah di atas meja ada 1 kue yang dipotong menjadi 2 bagian yang sama. 1 kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut sebagai 1 per 2 atau 1 per 2. Nah kemudian kue yang satu lagi dipotong menjadi 3 bagian yang sama. Setiap potongan disebut 1 per 3 atau 1 per 3. Kita membawa kue pronis. Lalu kue pronis tersebut dipotong oleh ibu menjadi 8 bagian yang sama. Berarti setiap potongannya merupakan 1 per 8 bagian dari kue yang utuh. Nah tadi ada kata-kata 1 per 2 atau 1 per 2, 1 per 3, dan juga 1 per 8. 2, 1 per 3, dan 1 per 8 ini merupakan bilangan pecahan. 2 disebut sebagai penyebut. 1 per 2, 1 ataupun yang di atas itu disebut sebagai pembilang. Kemudian 2 ataupun di bilangan bagian bawah itu disebut sebagai penyebut. 1 per 2 itu artinya 1 dibagi 2 bilangan yang sama. Kita lihat contoh pada gambar. Di sini ada sebuah kertas yang sudah ibu bagi menjadi 2 bagian. Nah, sekarang 1 bagian akan ibu arsir seperti ini. Jadi, bilangan ini. Nah, 1 bagian ibu arsir seperti ini. Nah, ini dibaca 1 per 2 atau 1 per 2. Ini dibaca 1 per 2 atau 1 per 2. Lampang bilangannya ditulis 1 per 2. Oke anak-anak, kita lanjutkan contoh solor nomor 3. Di sini sudah ada gambar dan sudah dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ibu akan arsir. Oke, jadi ada 8 bagian yang sama dan 2 bagian sudah ibu arsir. Nah, apakah ada anak-anak-anak yang bisa untuk membuatkan lambang pecahan tersebut? Sekian anak-anak, di sini kita terperhatikan pada gambar ini. Di sini ada 8 bagian dan 2 bagian sudah di arsir. Nah, lambang pecahan pada gambar ini adalah 2 per 8. Nah, 2 yang sudah di arsir, kemudian 8. Lambang bilangan pada gambar ini adalah 2 per 8. Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Nah, untuk membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, maka milahnya semakin kecil. Nah, ibu ulang sekali lagi ya. Untuk membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, maka milahnya semakin kecil. Kita perhatikan contoh yang pertama. 1 per 2 dengan 1 per 3. Pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Yang lebih besar penyebutnya adalah angka 3. Tadi dikatakan di sini, semakin besar penyebutnya, nilainya semakin kecil. Berarti ini nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 1 per 2. Artinya, 1 per 2 ini lebih besar dari 1 per 3. Nah, bisa kita tuliskan dengan lambang seperti ini. 1 per 2 lebih besar dari 1 per 3. Nah, anak-anak untuk membandingkan bilangan itu, bisa kita tuliskan dengan lebih besar, lebih kecil, atau kita bisa menggunakan simbol lebih besar atau lebih kecil. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. 2 per 8 dengan 2 per 12. Nah, pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Lebih besar penyebut di 2 per 12. Berarti nilainya ini lebih kecil, nilainya ini lebih besar. Jadi, lambangnya apa kita buat anak-anak? 2 per 8 lebih besar dari 2 per 12. Oke. Soal yang ketiga. 5 per 20 dengan 5 per 15. Perhatikan, pembilangnya sama. Penyebutnya, nilai penyebutnya yang paling besar 20. Berarti nilainya 5 per 20 ini lebih kecil dibandingkan 5 per 15. Jadi, kita tuliskan 5 per 20 lebih kecil dari 5 per 15. Soal yang keempat. 4 per 8 dengan 4 per 6. Berarti nilainya adalah 4 per 8 lebih kecil dari 4 per 6. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Nah, semoga anak-anak bisa memahami ya. Nah, anak-anak sekarang kita sudah selesai belajar tentang pecahan biasa. Dan jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan soal-soal latihan yang akan dibagikan di grup kelas masing-masing. Nah, semoga anak-anak dapat memahami pelajaran yang sudah ibu berikan. Terima kasih dan salam sehat. Terima kasih.